Nah, kita lanjutin lagi game-game NFT-nya dan di video kali ini ada nama gamenya adalah Every Farm Kalian bisa download ini di Playstore Indonesia dan besarnya sekitar 200 MB doang Gameplay-nya mirip dengan Harvest Month, di mana kalian bisa menanam, lalu meres padi, eh meres padi, meres susu dan bikin roti gandum Sebelum kalian memainkan game-game NFT, buat yang belum paham apa itu game NFT dan juga apa itu crypto Kalian bisa masuk ke sini, ke playtree.gg, buy efforts first, ya Di bagian learn, kalian bisa belajari apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, lalu apa itu NFT Lalu play to earn game-nya seperti apa dan metaverse-nya seperti apa, ya Seperti ini contoh, ini gue klik dan kalian bisa belajar di sini NFT apa, NFT pengaplikasiannya gimana, caranya gimana, semuanya ada di sini ya Ini link-nya akan gue taruh nanti di deskripsi, kalian tinggal klik dan tinggal belajarin aja di sini Buat teman-teman yang belum paham apa itu terkait dengan blockchain, NFT game, crypto, dan lain-lain gitu ya Nah, yang terpenting gimana cara untuk ngedapetin cuannya Apa yang harus di farming Oke, di sini intinya adalah nge-farming hearts Di mana ini jika kamu cook, memasak Jadi semua yang kita tanam, kita farming, kita grinding Itu adalah bahan makanan ya Baik itu susu, gandum, maupun yang ada di lapak sini Nah, itu semua nanti kalian bisa masak di restoran Untuk mendapatkan hearts, hatinya Nah, untuk ngebuka restoran, di bawah sini ada icon restoran Itu di klik, ada tulisan Terbuka di level 30 Nah, gue baru level 4 Gitu ya Sedangkan di sini banyak friends-friends juga ya Itu baru level ya segini ya, nggak terlalu gede Gitu, dan kalian kalau mau add friends, bisa add friends disini Nickname gue Yuan A-nya Ada 5 Ya, itu seperti ini Ya, itu Nah, di sini kalian bisa pasang foto-foto narsis kalian Datul ya Banyak ini yang mainin serius Kalian bisa lihat aja di Play Store-nya Lalu Ya, ini restorannya di level 30 Lalu untuk nge-cuaninnya Di sini ada shop Kalian klik Dan ini ada exchange Dimana fitur ini akan terbuka di level 25 Lagi-lagi, gue baru level 4 Jadi, exchange terbuka di level 25 Restorannya level 30 Jadi, di sini Kalau kalian sudah nge-farming si heart-nya Itu nanti bisa kalian tukerin ke token Atau sebaliknya Dari token ke hearts Gitu ya Lalu, cara farmingnya gimana? Di sini Ya, macam ya Di sini ada Tuh Apple gue Dan kita kasih air Lalu, kita tinggal ikutin aja Quest-quest yang ada di sini Udah nge-level 25 Kita ikutin aja quest-quest yang ada di sini Seperti ini Bikin satu Butter Milk Oke Butter Milk itu Ini dia Dan Kayaknya gue taruh di sini Kita puter Ini ada Gandum Ini ada buttermil Oke Pengerjaannya Satu menit Lumayan Dan kalian kalau mau Mempercepat halaman Satu menit Kalian bisa pakai ini ya Apa si pot Daun ini Untuk mempercepat finish-nya Dan di sini Gue ada dua Eh, ada enam Dari gratisan Kalau kalian ingin banyak Kalian klik Di sini kalian bisa beli Starter Pack 2 Dollar Untuk mendapat 80 dan 320K Dan selanjutnya Kalian bisa beli di 2 Dollar Dapat 5 dan 1 juta gold GG Lalu gameplaynya seperti apa? Ya, begini Kalian tinggal ikutin aja Apa yang disuruh Di sini misalkan ya Contoh ya Ini adalah quest Quest ini Gue disuruh menjual 3 tomat Maka kita tinggal pencet go Di sini ada bibitnya Lalu kita tanemnya Di mana? Di sini lah 3 tadi ya 1, 2, 3 Udah Ikutin aja Apa yang disuruh ya Jadi jangan bikin 1, 2, 3 Karena lapak kita Masih sedikit Di situ Gitu Oke Kita tinggal Klik-klik-klik Dan Ini udah Jadi Ya Selesai Belum selesai sih Kita tinggal jual Nah Penjualannya di sini Kita sell Dan Misi selesai Get reward Dan ini kita memiliki 8 kotak Gue udah Disuruh 8 kotak Dan gue udah 8 kotak Kita tinggal ambil reward Dan ini install 1 popipot Ini kita tinggal beli Popipot Yang mana nih Sebentar Yang merah Berarti ya Oke Ini Ini malah bikin Semak Bikin Semak Bikin Semak aja Ini sih Oke Selesai Iya nih tuh ya Kebanyakan bunga Ini Tempatnya kecil Oh Kita dapet Dapet Kasak Grow New Kita skip Aja Assign your Top photo Waduh Kita disuruh Masukin foto Di sini Ya Kalian masukin aja Foto Nanti Setelah selesai Masukin foto Ini kalau Misalkan fotonya Izinkan Gue Gue pake foto Pake foto Random aja Yang penting Sudah selesai Misinya Disuruh Apa namanya nih Masang foto Dan selesai Finish Karena ini gue maininnya Di emulator Jadinya Ngaco Ngaco nih Edit Today Post Edit Today Post Bukan Yang ini Yang ini Ini Kita write Hi Apakah Dabra Selesai Loh Kok belum Edit Today Post Edit Today Post Ini Post Lalu Di edit Tambah Lagi deh Belum Juga Nah Apa Itu Ini Kali Ya Itu Oke Bener Dah Kelar Oke Ngabut juga Level 6 Kita Skip Skip Add 2 Friend Aduh Siapa Kita Add Dia Coy Coy Aja Kita Add Lalu Satu Lagi Pro Giki Kita Add Selesai Oke Selesai Nice Lalu Visit Satu Friends Nah Kita Kita Bisa Pergi Ke Friends Kita Seperti Ini 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 Ruangan Dia Rumah Keren Ini Ini Bener Bener Cewek Ini Yang Bikin Ini Kalau Coy Ngaco Udah Kayak Gue Oke Kita Back Coba Oke Selesai Dan Naik Level Belum Install Satu Handhouse Ayam Bikin Rumah Ayam Taruh Dimana Ini Aduh Sini Kali Rumah Ayam Ya Sini Kita Finish Disuruh Telur Jual Empat Milk Dan Dua Bread Empat Milk Gue Kayak Aduh Kurang Satu Kita Ambil Dulu Aduh Nggak ada Lagi Bahannya Abis Jual Dua Bread Tinggal Nunggu Si Susu Ya Pokoknya Seperti Inilah Gameplay Jadi Kalian Tinggal Naikin Aja Levelnya Dengan Melakukan Quest Ataupun Crop Yang Disini Kalian Tinggal Jual 10 Kabat Kalau Nggak ada Kalian Bisa Tanam 2 2 Kurang 2 Tadi Lalu Kalian Bisa Ke Pren Lalu Disini Ada Food Truck Itu Nanti Di Level 15 Kalian Akan Terbuka Intinya Main Game Ini Adalah Mendapatkan Token Heart Token Heart Ini Nanti Kalian Bisa Jual Bisa Dapetin Dari Restoran Di Level 30 Dengan Cara Memasak Nah Setelah Sudah Dapat Token Heart Kalian Bisa Jual Di Exchange Lalu Kalian Bisa Kaitkan Di Wmix Wallet Kalian Dan Token Hanya Bisa Akan Bisa Di Tracks Di Wmix Exchange Seperti Itulah Ceritanya Jadi Segini Aja Dulu Untuk Informasi Game NFT Kali Ini Every Farm Kalian Misalnya Download Di Playstore Indonesia Dan Disini Gue Menggunakan Knox 9 Main Di Knox 9 Yang 64 Bit Oke Kalau Kalian Ada Pertanyaan Tanyaan Aja Di Kolom Komentar Dan Kalian Bisa Join Di Discord Kita Di Deskripsi Dan Juga Link Untuk Belajar Gimana Caranya Apa Itu NFT Game Dan Apa Itu Crypto Dan Ada Di Deskripsi Oke Thank you Semuanya Sampai Jumlah Di Next Video Jumlah